terus geng wow oke ini video nomor pertama kita hasta wedding siap wedding ya kita baru selesai wedding bulan ini kemarin bulan bulan udah masuk satu bulan lebih jadi maafkan teman-teman, kita sudah lama nggak update seorang artis nih so teman-teman kita disini akan bercerita tentang tips private updates yang bagus dan tidak terkonsep lah pokoknya tidak semarangan ya jadi sebelum kita cerita lebih jauh jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah Oke terima kasih teman-teman sudah klik tombol subscribe jadi dengan teman-teman klik tombol subscribe itu membantu channel kita semakin memadu dan semakin memberi wawasan memberi apa lagi nih mulai roonnya nggak mau bicara ya pokoknya membeli wawasan memberi ya tips-tips atau kita karena di channel 2-3-3 live preview warang pokoknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan bunyikan notifikasi yang di bawah Oke biar tidak ketinggalan Oke jadi cerita dikit kenapa dari bulan udah berapa bulan ya dari bulan 7 7 bulan 7 bulan 3-6 3-4 ya sekitar lima bulan ke belakang nak udah lama tidak update di YouTube ya bukan soal aktif jadi kita cerita dikit karena kita sebenarnya memang serius untuk di YouTube kami ya betul dari sekarang ke depan kita akan serius untuk YouTube membuat konten-konten yang terbaik dan akan memberikan ya terbaik buat teman-teman semua pokoknya jadi jangan lupa klik tombol subscribe subscribe itu gratis Oke so jadi cerita dikit dari bulan 7 7 di bulan 7 tuh kita sudah sudah tutangan ya udah habis lebaran pokoknya ya abis lebaran kita tutangan kita tutangan udah sibuk semua pada ngurus ini ngurus itu mau cari tempat pelaminannya mulai dari bikin bajunya bikin bajunya semuanya ribet jangan pikir kalau nikah itu gampang gampang jadi ya enggak terlalu ribet kali enggak tapi gampang-gampang susah gampang-gampang susah gitu komponnya dikonsertkan jadi bulan 7 sudah konsep di bulan 8 kita sudah memikirkan itu namanya untuk prewedding ya betul jadi tips-tips buat teman itu kalau misalkan mau prewed ya difikirkan dulu konsep satu bulan sebelum prewed jangan dekat hari waktu seminggu atau dua minggu mau nikah baru prewedding itu bakalan perfect jadi ini kan saya kan fotografer nih sedangkan saya fotografer aja itu saya memikirkan hal-hal yang nanti tidak terduga atau hal-hal yang ingin nanti prewedding kita tuh hasilnya maksimal jadi sebulan sebelum misalnya bulan depan kita mau prewed jadi dari sekarang kita sebulan sebelum itu sudah memikirkan apa propertinya apa yang dipakai konsepnya dibutuhkan jadi sedikit tips kalau teman-teman prewedding itu kalau teman-teman tidak tahu apa itu yang ingin konsepnya bagaimana atau gimana alangkah baiknya teman-teman curhat sharing sharing pada ahli yaitu sang fotografiannya dan untuk menambah wasan teman-teman jangan diandalkan fotografi aja dan kalau dapat kita punya pula konsep tersendiri jadi kita kuas dengan apa yang kita inginkan prewedding tentunya seperti lihat di Google banyak itu atau di Instagram sangat banyak interes juga lumayan dan untuk di YouTube ada beberapa tapi lebih lengkap tadi di Instagram lah yang lebih lebih banyak tapi yang paling penting konsep cari konsep buat prewedding tuh yang benar-benar unik ya unik lain daripada yang lainnya lain pada yang lain jangan kalau semuanya pakai biji putih kita ikut biji putih orang ikut yang lain kita ikut gitu juga jangan tentunya setelah kita pakai biji putih kita adalah kita mengenapalah gitu kokohnya tidak kaku so jadi kita langsung aja cerita gitu kita sudah seti bulan maafan itu tunangan itu bulan 8 itu udah mulai tunangan terus bulan 9 itu cari cari wedding organization seperti apa cari tempat di sini bajunya dimana mulai dari persiapan kamar setnya seperti apa di mana terus habis itu masuk bulan 9 persiapan masih masih persiapan untuk prewed cari propertinya apa lokasinya gimana perginya pakai apa itu semua di kapan dulu dicatat mau pergi aja ada apa storis ada stori memonya Konsepnya seperti apa, kita cakap satu, bawa kameranya pakai lensa apa, jangan lupa, meskipun hal kecil, baterai, kalau sempat ada tinggal satu ya udah. Karena kemarin kalau dikatakan peribad itu dari teman-teman saya sendiri, dari adik-adik saya sendiri, adik saya fotografi, jadi langsung endorse teman-teman yang butuhkan jasa peribad ke wedding silahkan hubungi saya. Atau ada nanti di bawah, atau ada di deskripsi di Instagram boleh tanya. Jadi langsung cerita di soal priwet, jadi sehari sebelum pergi, misalnya kan besok kita pergi nih priwet. Jadi malamnya kita ada technical meeting sama teman-teman bagu traffic, ya kita pergi jam berapa tapi dan apa yang dilengkapi, dilengkapi semua malam-lamam kepada teman-teman. Ini dan kelapa ini, aku udah mesin ini seperti ini, dan bilang konsep aku besok seperti ini, kalau ada dada konsep, bilang sama dia masuk kita seperti ini. Atau teman-teman bawa konsep sendiri di HP, atau simpen di mana kayak gitu kan. Nah nanti pas saat di lokasi baru ditunjukin kepada sang fotografin, nanti dia tinggal membeli spotnya bagus. Jadi cerita langsung kita cerita dari awal pagi itu jam 6. Pagi banget. Pagi tantang kita. Siapkan barang dulu, masukin dari list yang udah kita list, semuanya satu persatu mulai dari peralatan hal yang kecil sampai ke pusat. Dan ini ceritanya dari kita pergi. Pertama kita yaitu di Pulau Sirandah Buat teman-teman di Padang kita tahu Sirandah Pastinya di Painan atau di Pesisi? Belum masuk ke Pesisi? Eh, nggak tahu sih Pokoknya daerahnya, daerah tepi-tepian Kota Padang Yang ke arah ke Pesisi Selatan, di Kota Sirandah Nah, kita ngantungin perjalanan Sampai kita di Kapal Sudah, pokoknya sudah dibicarakan oleh dari rumah, ditelepon dengan pihak kapal Setelah kita ke sini, kena biaya berapa itu sudah tahu semua Jadi kita tinggal naik Cuman hal yang sangat menakutkan, sebenarnya saya lakukan dengan air Hal yang pertama dicari sama Mr. Dolzy Pelampung Jadi kita, aku lakukan itu, aku langsung minta pelampung sama orang itu Jadi aku pelampung Dan kita sudah sampai, dan sampai di sana kita mentirin tenda Tenda untuk ganti-ganti baju ini Biar tidak payah, kita siapin satu buah tenda untuk ganti-ganti baju Jadi poster pertama kita ini Pegang dah gua kak Pakai tangan kanan Baju awal kita pakai baju Bridal Bridal putih, eh enggak sih broken white Bagi broken white, tapi pakai baju jas warna hitam Pakai dasi warna Pertama, pakai dasi warna donker deh kaya Navey, Navey Dan ini sedikit videonya Buka empat Lari Lagi ya Bentar Bagi, baju kedua kita pakai baju Bungi, lemnis, enggak salah Bridal merah Lupa teman-teman, 3 bulan yang lalu Pake bridal warna merah, pipipake aja si tang, pake ada si merah Jadi ganteng sekali, dan disitu gue merasa sangat ganteng Ganteng banget Seperti orang kantoran, padahal saya cuma seorang pengusaha Ya biarpun saya tamat SPD, sarjana Tapi saya suka dengan namanya itu berkira usaha Nah, pokoknya kita berusaha, kita skip dulu Kita masih cerita soal pre-wedding Dozy dan Sylvie Oh, ini ada bajunya nih Ini baju the wedding Bukan baju pre-wedding, ini baju kru Baju ketiga kita, kita pake baju casual Tadi pake baju formal, dua buah Pake baju casual, yaitu santai dengan baju kaos putih Dengan jeans biru Aku pake sepatu buat, ini pake baju kodok ya Pake baju putih, pake jeans kodok Kita jangan-jangan ambil konsep itu, karena kita akan main Apa sih nama ini tuh? Lepar lempar Holy Holy powder Jadi kita main holy powder, lepar lempar, seru Kalo temen-temen, pre-wedding Jangan lupa kalo Harus pake usap yang itulah Yang tadi tuh Lagi holy tadi Seru Nampak Gimana ya Dia lebih simple tapi elegan gitu Terus ditambah dengan Apa namanya Kembang api yang Smoke boom Ini videonya seru kali bro Mantap Itu terasa kali kayak Ya, kayak kayak aku main film Atau gimana Lari gitu kan Gelap Gimana sih Sangat Gimana 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 Dan sampai disitu kita ngabisin waktu seharian disana Seharian full Seharian full kita habis di Pulau Seranda Sampai pulang pun sudah malam Hujan badai Eh enggak kak Hujan badai itu yang Orang priwet Sampai malam Dan itu Alhamdulillah kita nyampe di rumah dengan selamat Waktu semua yang diinginkan selesai Mungkin karena benar-benar kita konfet Kita atur satu-satu sampai jam segini Bajunya ini Dari jam segini sampai jam segini Bajunya ini jadi enggak ada yang ketetaran Satupun baju yang kita pakai Enggak ada satupun yang ketinggalan Ikutin terus cerita alur kita ini Karena itu sangat bisa membantu teman-teman Untuk ya berbagi ilmu dan berbagi Kesenangan lah Jadi biar teman-teman tahu Bagaimana priwet itu konsepnya Bagaimana Step-step untuk berikutnya Jadi hari ini telah habis dan hari kedua Jadi langsung kita lanjut di hari kedua Sabtu dan langsung minggu Eh minggu itu Senin? Kita berangkat kok Lupa deh Lupa deh pokoknya Haris malam ini Langsung besoknya Dari berturut-turut Udah pulang jam Setengah malam Sampai jam 12 Sampainya belum ilang Udah berangkat lagi ke Kota lain Buat lanjutin private berikutnya Dan lanjut di paginya Yo, selamat datang kembali ke Udozi Halo Sianes Youtube channel Kembalik lagi sama gue Pratama Tede Pak Pizan Fotograf Ini date kita Beliwet Lagi di jalan mau ke Baikumbu Baikumbu Terus ikuti Terus ikuti perjalanan kita Sekarang kita udah nyampe di Padang Panjang Padang Panjang Yo, stay tune Youtube channel kita Youtube channel Bangda Z Maksudnya Oke Apa nama? Apa? Kita hari kedua Ke Payakumbu Dan di lokasi kita Di mana namanya Mi? Di rumah Barbie Lokasi pertama kita Menuju rumah Barbie Terus agak kesiangan sih Karena kita mungkin capek Tadi malamnya sih Jadi jam-jam 8 Kita baru jalan ya Hampir saja gagal Buat Priwet di rumah Barbie Dikarenakan rumahnya tutup Rumahnya tutup Itu sangat-sangat Itu juga ada rumah Kalau ada videonya kita lihatin Itu Ini teman lelah Yo guys Jadi Akhirnya Kita boleh masuk ke dalam Gue dapat izin dari Yang ada Ini gagah itu Ya udah ketemu orangnya Jadi Kita lihat di mana Si rumah Barbie Itu gimana sih Yo Check Oke teman-teman Sekarang Sesi kedua Di hari kedua maksudnya Masih lanjut Video Video Jadi Alhamdulillah Kita boleh masuk ke rumah Barbie Sekarang kita lagi Primer Buat Sesi Di rumah Barbie Pantengnya terus Yang videonya Tidak akan Geskip Oke Jadi tadi Sempat ada problem Karena Pagar dari rumah Barbie Tujuan kita kan Kemayi Kumpuni Ke rumah Barbie Jadi Karena Kita penasaran Kita langsung Ada Barbie Silahkan kiranya ada orang Barbie Kita izin Rupanya boleh Itu sangat baik Salam tuh ibu tuh geng Oke Ini teman-teman kita Semoga sukses Oke Mantap Mantap Eko Dan Di rumah Barbie ini Kita memakai Baju Bidau merah Bidau merah Yang Seolah-olah Seperti Raja dan Raja Iya Di rumah Barbie itu Pokoknya itu Di sumbar Khusus di sumbar Sangat bagus Untuk Tempat teman-teman Itu Anak Instagram Mabel Instagram Mabel Apa? Instagram Mers Pokoknya gitulah Orang yang Anak-anak hits Itu sangat suai Sali ke tempat Di rumah Barbie itu Karena Seperti Bagus Bagus Oke Kita siap Dan lanjut ke tempat Lokasi kedua Dan itu udah sore Udah mulai Jam 4.30 Dan kita nuji tempat Kita udah nyampe Dan di tempat Itu Kedua 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 Ya ampun Tuhan Gak gara telat Makan Semua yang ada Dalam perut Keluar Jadi Saya karena Ada penyakit Mah Baru nyampe Kedua Langsung Muntah keluar Semuanya So Kita memutuskan Untuk makan dulu Karena Isi tenaga dulu Semuanya Dikumpulin Habis itu Baru berangkat Ke lokasi Kedua Di Kota Pekumbu Tepatnya Itu Di Bukit Bukit Turinci Yo guys Balik lagi Sama gue Pratama Tede Sekarang Kita lagi Makan Kalau Menuju Lagi makan Hai Pak Minzan Jep Tepatnya Bodi Gak kimi Say Cek Yo Ntar Abis makan Kita lanjut Sesi Kedua Di Di Bukit Taman Bukit Belici Yo Pantengin terus Kalau pengen tahu Gimana Gasikan kita Seruan kita Yo Terus Konsep Di sini Lebih Jauh Jauh Baik Dari Foto Foto Yang Lainnya Menurut Aku Nanti Kita Teman Di Semua Lokasi Kita Liatin Di Akhir Video Ini Jadi Tidak Rugi Kita Liatin Foto Hasil Kita Di Akhir Video Ini Foto Foto Pre-rading So Di Bukit Kelinci Kita Memakai Pakaian Itu Kain Tenun Dari Daerah Aku Gak Tahu Dimana Itu Belinya Di E-commerce Online Shop Kita Dari Tenun Toraja Itu Tenun Bagus Banget Foto Yang Dihasilkan Itu Bagus Banget Pakai Baju Hitam Pakai Celana Caprat Ditutupin Dengan Kain Tenun Nanti Kain Kita Tidak Sangat Top Tidak selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati